Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan resep kreasi puding cantik yang super enak Lembut, creamy dan bikin nagih Cara buatnya gampang, bahan-bahannya simple dan tampilannya sangat menarik Nah seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat puding coklatnya terlebih dahulu Siapkan panci atau pan Masukkan 1 bungkus agar rasa coklat Tambahkan 1,4 sendok teh garam 2 bungkus susu kental manis coklat Dan 600 ml susu cair kita masukkan sedikit aja dulu Lalu aduk hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Masukkan semua sisa susu cair Aduk lagi kembali hingga tercampur merata Nah kalau udah tercampur merata Nah kalau udah tercampur merata selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Jika adonan sudah sedikit hangat tambahkan 60 gram dark cooking coklat Lalu aduk lagi kembali hingga coklatnya meleleh dan adonan mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini selanjutnya matikan api kompor dan adonan pudingnya segera diangkat Siapkan loyang atau cetakan Untuk cetakannya omi memakai diameter 20 cm Tuang semua adonan puding Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras Langkah selanjutnya kita akan membuat puding vanila oreo Siapkan panci atau pan Masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening Jika kita akan memakai sendok kurang lebih setengah sendok makan Tambahkan setengah sendok makan nutrijel bubuk plain 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 80 gram gula pasir Lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Masukkan 700 ml susu cair Ini kita masukkan sedikit aja dulu Lalu aduk hingga tercampur merata Selanjutnya masukkan semua sisa susu cair Lalu aduk lagi kembali hingga benar-benar tercampur merata Terakhir tambahkan 2 bungkus susu kental manis Dan aduk lagi kembali hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Selanjutnya matikan api kompor Dan adonan pudingnya segera diangkat Kembali ke puding coklat Ini udah nge-set Selanjutnya keluarkan dari loyang Renggangkan bagian pinggir loyang Seperti ini Lalu semat dengan lidi bagian pinggir loyang Agar pudingnya mudah terlepas Nah cara mengeluarkannya sangat mudah Tinggal dibalik aja seperti ini Selanjutnya tusuk-tusuk memakai garpu Seluruh permukaan puding Agar lapisannya nanti bisa lengket Dan tidak mudah terlepas Saat mengeras Kalau udah selesai Kita sisihkan dulu Lanjut siapkan loyang Loyang yang Umi pakai Tetap loyang yang pertama Yaitu diameter 20 cm Siapkan 20 keping biskuit Oreo Tanpa krim Lalu patah-patahkan seperti ini Kemudian patah di dasar loyang Kita masukkan separuh aja dulu Selanjutnya tuang adonan vanila Sebanyak 4 sendok sayur Lalu masukkan puding coklat Di bagian tengah Tekan-tekan memakai sendok Agar puding coklatnya tidak miring Dan selanjutnya tusuk-tusuk lagi Permukaan puding memakai garpu Seperti ini Nah kalau udah selesai Masukkan lagi sisa puding vanila Lalu tata lagi Sisa biskuit Oreo Selanjutnya Silam lagi dengan sisa adonan vanila Hingga penuh Tekan-tekan biskuit Oreo Memakai garpu seperti ini Agar menyerap cairan puding Kemudian ini kita diamkan Hingga set atau mengeras Nah ini dia pudingnya udah mengeras Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa semat dengan lidi Agar pudingnya mudah terlepas Nah ini dia hasilnya Cantik banget Alhamdulillah Tutorial puding coklat vanila oreonya Udah selesai Dan siap untuk dinikmati Dari tampilannya aja udah menarik Apalagi rasanya Selanjutnya kita iris-iris Untuk melihat tampilan dalamnya Seperti apa Nah ini dia tampilan dalamnya Masya Allah Cantik banget Oke kita cobain dulu ya Pudingnya Nah teksturnya itu Sangat gembut banget Hmm rasanya juga Sangat enak Coklat dan oreonya Berasa banget Manisnya pas Pokoknya rekomendit deh Untuk dicoba Gimana sahabat Umi Tertarik untuk mencoba Selamat mencoba ya Semoga suka Oke sampai disini dulu Video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video